Bagaimana mas? Ya itu yang atas nama Rahman itu kan informasinya yang saya dapatkan Ini sudah dipulang akan hari ini atau ketika? Nah terus, ini kan ada lagi korban yang mengwarikan diri dari agent di Rusia ini Halo? Halo? Nah jadi masnya ini adalah memberikan info ada orang diperdagangkan di Rusia Tapi mencari agent di Rusia Dia ada di Banyuwangi tapi sinyalnya sangat sulit sekali Makanya sangat sulit untuk kita berkomunikasi Jadi nggak tahu nih bagaimana komunikasinya yang enak Sebentar ya Ya mas? Halo mis? Ya atas nama Rahman Kamara itu kan sudah dipulangkan ya kan Tapi dia kan sudah berupaya semaksimal mungkin laporan namun dari agentnya itu nggak ditantepkan Sekarang dia sudah dipulangkan Terus ini lagi ada lagi miss korban di Rusia ini Dia sudah lari dari agent miss karena gajinya di tundak-tundak nggak sesuai Terus ada lagi dua orang yang mereka berangkatkan ini gagal terus minta balikin uang Agentnya nggak mau balikin alasannya dipisah dan ini itu sedangkan pisah itu sebenarnya agentnya Boleh nggak aku minta kontaknya orang yang nggak jadi terbang dan gini mintain uang itu? Boleh miss, ini miss, ini miss, sabar miss Boleh miss, aku kirim ya miss Mungkin sekarang aja kita bertiga ngobrol aja biar lebih enak Oke, oke 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 Kita ngobrol bertiga Oke miss, ntar miss Petasin pendulung nomornya Jadi ini ini Kalau boleh tahu nih Masih siapa kenapa masih mau membantu mereka? Saya ini korban juga miss sebenernya Cuma saya apa ya miss Saya bisa melarikan diri dari agent itu Tapi mereka tidak bisa melarikan diri Kamu posisinya juga korban di Rusia sana? Iya saya juga korban Saya juga melarikan diri dari agent itu Saya di pekerjakan namun saya tidak digaji Bayangin saya cuma digaji 500 dolar orang 2 Bulan kedua dan bulan tiga Kerjanya gila Saya melarikan diri Saya lapor polisi dan saya melarikan ini Tapi agent ini masih tetap berangkat ke orang Ini bagus karena Samen adalah korbannya Posisi Samen sekarang sudah pulang ke Indonesia benar tidak? Posisi sekarang saya ini masih di sini sebelum pulang Oh kamu posisi masih di Rusia? Masih Tapi maksudnya ini jangan ada yang tahu kalau saya di sini Karena kalau ada yang tahu saya akan terancam Oke 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 Jadi gini saja mas Oke saya tidak akan publikasikan nih Karena Samen sekarang gini saja Tamatiin kameraku terus kita ngomong secara pribadi Tunggu 10 menit Oke Halo Oke Ini satu lagi sudah masuk ini Sebentar sebentar Yang sudah masuk ini posisi di Rusia atau di Indonesia? Yang sudah ya posisi di Rusia atau di Indonesia itu kan? Nah jadi yang satu korban ini ini suaminya Mas tolong ceritakan mbak nininya sama korban yang gagal terpangun tuh mas Oh iya Oh iya Gini Soal istri saya itu di sana Makannya sering telat-telat Kadang 4 hari enggak dibelikan beras Oke terus Minta-minta Besok iya 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 Terusnya saya gaji Itu Enggak satu bulan kerja langsung Enggak 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 lagi Sampai dua bulan Mau tiga bulan Lanjut lagi Oke Soal gini mas Ini informasi yang tidak boleh saya up Jadi Sebentar lagi lah 10 menit lagi Kita telpon aja Soalnya saya lagi live ini Jadi tamatiin dulu aja ya Ya Soalnya saya tidak ingin informasinya keluar Oke oke Jadi teman-teman Ini kadang-kadang ke live Jadi enggak apa-apa Tapi Saya dikat Di Rusia ternyata banyak sekali Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahaya Dan terima kasih pak